Satu dari empat pemburu liar di kawasan hutan Taman Nasional Uai Kambas, Lampung Timur ditangkap Rabu Pagi oleh tim gabungan Reskrim Pores Lampung Timur dan Polisi Kehutanan Balai TNWK Lampung Timur. Tiga rekannya berhasil lolos dari penangkapan, sementara tersangka IEU berdalih baru satu kali menjadi pemburu liar. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 34 butir amunisi aktif jenis kaliber 56mm. Untuk memasuki hutan kawasan, para tersangka menggunakan sepeda ontel lalu membakar rumput ilalang. Sepekan rumput kembali tumbuh, pemburu liar memanfaatkan kondisi ini untuk memburu satwa di kawasan tersebut. Pemburu liar di kamu? Disuruh bawa, iya. Kamu sudah berapa kali masuk? Baru kali ditubah. Pemburuan liar ini modusnya pertama adalah melakukan pembakaran lahan dulu. Setelah lahan dibakar, maka akan muncul tunas baru, sehingga akan memancing hewan-hewan liar untuk memakan tunas baru tersebut. Sehingga barulah dilakukan perburuan liar di situ. Mereka ini selain melakukan pemburuan liar, mereka juga melakukan pembakaran hutan juga. Pelaku jumlahnya berapa, Pak? Yang sudah kita identifikasikan, pelaku ini sebanyak 4 orang. Yang sudah kita amankan, 1 orang, dan akan terus kita kembangkan. Bersama barang bukti, pelaku dijerat pasal berlapis selain Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.